Intro Mapolsek Balai Kota Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Berhasil mengungkap berbagai kasus kejahatan di wilayah hukumnya selama sepekan Ada pun kasus yang berhasil diungkap Polsek Balai Kota yaitu penggelapan, judi online siji, serta pencurian dengan pemberatan Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Polsek Balai Kota Tanjung Balai Karimun berhasil menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil penggelapan Barang bukti hasil perjudian sebesar 1.326.000 rupiah, hp, dan buku tabungan Sementara itu, pengungkapan yang terakhir adalah pencurian dengan kekerasan yang menipa korban neurovirus nuha, warga Selakam Tanjung Balai Karimun pada 13 Juli 2018 silam Dari kasus judi online yang merupakan atensi pimpinan juga, kemudian yang kedua adalah pengungkapan curas dengan tersangka anak Kemudian yang ketiga adalah kasus penggelapan, yang kita amankan adalah satu buah handphone dari tersangka Kemudian satu unit PC dan layar komputer merek LG dan kompak Kemudian uang sejumlah 1.326.000 dari rumah tersangka Untuk para tersangka sendiri, hingga saat ini masih diperiksa secara intensif di Mapolsek Balai Kota Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut Dan untuk tersangka yang masih anak di bawah umur akan dikenakan hukuman diversi Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 No. 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atau Undang-Undang SPPA Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan